Halo do panjang, debi cahi di situ lembang, Kabupaten Bandung Barat, anumang rupa sumber cahi baku bersih, anungamalir na KPDAM Tirta Rahaja, bikin wawangkon cimahi ruta Bandung Barat kiwari ngorotan. Kukituna debi cahi anungamalir KPDAM secara otomatis nyirorot tepikal 50%. Cahi di situ lembang, Kisarwaka, Kabupaten Bandung Barat. Lumasar karena panitian dan petugas, kayaan cahi di situ lembang, Tembong Nyirorot. Eta kayaan tekeran dapan balukar halodo panjang, sapraksa beberapa bulan, katompernaken. Kayaan cahi baku bersih, anungorotante, mengaruhan karena produksi cahi baku bersih, KPDAM Tirta Rahaja, anung nyirorot tepikal 50%. Tina samimena debit normal galibna seratus genep puluh genep leter per detik, kiwari jadi dalapan puluh leter per detikna. Manager humas PDAAM Tirta Rahaja, Sri Hartati Ngecesgen, kayaan situ lembang, kawas kiwari teh, tangtuna mengaruhankan ngemalir na produksi cahi baku, KPDAM Tirta Rahaja, sarta pasokan cahi kawarga Cimahi Tebeh Kaler, jeng Tebeh Kidul, turta Bandung Barat. Sri Ngembohan, etaka ayante di erong Kawilang Parna, upama etaka ayante kata terusan stok cahi tisi tulembang di erong ukur nyukupan jero 2 bulan kaharep. Memang betul dengan adanya kami sih mengacu pada perkiraannya, perkiraan cuaca BMKG untuk tahun 2019 ini, diperkirakan memang di bulan September, Agustus sampai dengan September. Namun saat ini PDAAM sudah ada, terkena dampaknya ternyata lebih maju ya, di bulan sekitar pertengahan Juni ini kami sudah terkena dampak, khususnya wilayah utara, pelayanan wilayah utara, yaitu khususnya Cimahi di sekitarnya. Pikin ngungkulan kabutu warga Cimahi jeng Bandung Barat, pihak PDAAM sahabat poena ngelakonan rekaya sejadwal, turta nyalurgen secara mobile, serta rukun gawe jeng pihak pemerintah daerah Anubo Gawawenang.